Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ada tujuh golongan Kalau tujuh kayak gini, kalau ini namanya lima Tujuh golongan Yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat Dimana Disitu hanya ada perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Di saat gemuruhnya hari kiamat Dan yang satu sampai tiga sudah saya sebutkan Imamun Adilun Kali ini yang keempat Empat ya kayak gini mbak Yang keempat adalah Dua orang Dua kayak gini Dua orang yang saling mencintai karena Allah Dua orang tersebut Mencintai karena Allah Artinya apa? Istama'a alaih wa ta'far ra'u kongalih Orang tersebut bertemu karena Allah Yang dimaksud bertemu karena Allah apa? Orang tersebut Berkumpul dalam sebuah kegiatan-kegiatan Taklim Kegiatan dikir Kangen Kangen dengan teman-temannya yang Sejalan di dalam Beribadah kepada Allah Ketemu-ketemu ya maulid Ketemu manakib Ketemu Ibnuan Ketemu Laladul istima Itu termasuk Orang-orang yang Tahabba Wa ta'far ra'u kidan Pisahnya pun seperti itu Jadi Hidupnya itu Yang dilakukan itu Betul-betul Untuk mencari Sesuatu yang Diritui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dipikirkan itu Akhirat Bukan hanya ketemu Hura-hura Ketemu Nonton Ketemu Apalagi Yang hal-hal yang tidak baik Tidak Tetapi Bertemu dengan Teman Bertemu dengan seorang Itu dalam rangka Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mencari sesuatu yang Bergunakan Mencari sesuatu yang Bernilai Akhirat Masyurah Muslimin Rahimahkumullah Sedangkan yang kelima adalah Rojulun Da'at humro'atu Dhatu hasanin Seorang laki-laki Yang mengajak kepada Orang laki-laki tersebut Seorang perempuan Dhatu hasanin Punya Apa Paras yang cantik Budi yang Budinya semula Dhatu hasanin Seorang yang Diajak oleh Orang yang sangat cantik Bagus Parasnya Tapi apa yang dikatakan Dia berkata Ini Ahavullah Botan lah Melu-melu Pada yang ngajak Cantik Neksi ngajak Orang cantik Ya Orang gelap Biasa Neksi ngajak Cantik Buduhan bahasa Ibarat Artis lah Tapi jawabnya apa Ini Itu yang ngajak Orang cantik Itu termasuk Orang-orang Yang kuat imannya Kuat iman Dan juga kuat Imin Imannya kuat Imunnya kuat Iminnya juga Kuat Itu sangat luar biasa Jadi memang Itu juga Perlu sebuah Apa Perlu sebuah Kekuatan teket Ya Sangat luar biasa Ya Gedewe kan Di parking Nangbongayu Jadi cek aja gitu Nah Ketika kita bisa Menolaknya Dan bisa Apa Memegang teguh Agama kita Iman kita Insya Allah Besok akan Diliru Deneng Gusti Allah Tengditan kiamat Bada dipun Lindungi Di saat Orang-orang lain Tidak mendapatkan Perlindungan Saking Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu yang ke Lima Bener yang kelima tadi ya Iya yang kelima Yang keenam adalah Rojulun Ta sodaqo Bi sodaqotin Fa'akhfaha Hatta la ta'lama Shimaluhu Matungfiqu Yaminu Ini Seorang Yang Bersodaqo Tetapi Dengan sodaqonya tersebut Orang tersebut Merahasiakannya Karena Banget Saking rahasianya Sehingga Seolah-olah Dikatakan Hatta la ta'lama Shimaluhu Matungfiqu Yaminu Tangan Tengditan Memberikan Uang Seolah-olah Tangan kirinya Tidak tahu Banget Saking Rahasianya Goleh Saudara Krono Lilahi Ta'ala Bukan Supaya Dilihat Pengen Dilihat Orang Bukan Bukan Supaya Agar Dijunjung Junjung Oleh Orang Tidak Tapi Saudara Sodaqohnya Lilahi Ta'ala Di dalam hadis lain Juga dikatakan Bahwa Saudara Sodaqotusiri Tutfi'u Godobar Orang yang Saudara Sodaqoh Sir Rahasia Itu akan Meredam Marahnya Allah Pada orang tersebut Maka Saudara Sodaqoh sangat Luar biasa Manfaatnya Termasuk Di antaranya Adalah Agar kita Terbebas Dari Bala Maka Perbanyak Saudara Dan Bagusnya Itu Pagi Pagi Uput Uput Nangit Uru Saudara Uru 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 Saudara Luar biasa Tapi Tapi Setidaknya Itu perlu Dibiasakan Karena Sodaqoh itu Juga berat Duit Ngulat Ngulat Gajian Nangit Di Nangit Nangit Masyurah Muslimin Rahimah Allah Dan Yang Terakhir Itu Adalah Rojulun Yang Namanya Mengeluarkan Air Mata Ketika Ingat Pada Allah Tidak Bisa Dibuat Buat Dibikin Nangis Tidak Bisa Itu Alami Kalau Allah Sudah Menyentuhkan Hatinya Orang Tersebut Ingat Pada Allah Otomatis Akan Terjadi Dengan Sendirinya Jadi Yang Namanya Fafah Terjadi Dengan Sendirinya Tanpa Direka Yasa Dan Kita Tidak Boleh Tidak Bisa Itu Urusannya Dia Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Telah Kami Sampaikan Tujuh Kolongan Tersebut Mudah-mudahan Bermanfaat Membawa Parokah Khususuh Pada Diri Kita Sendiri Dan Pada Orang Lain Dan Juga Kepada Nahdi Nahdiat Khususnya Di Sokaraja Ini Terima Kasih Mohon Maaf Wallah Fikram Metorik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh